survivor balik lagi bersama youtube channel asian survivor dan kita melihat ada kesibukan dari mbah sugi disini itu waduh ini jualan apa namanya jual onde onde jawa ini kita tuku 50 untuk piroi Ode apa mohon campur waduh laris manis yang mau masuk masuk dan tuh luar biasa nah ini anaknya Mas Gondrong nih Halo bilang bicarakan dia masa ini funny aduh 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 tuh kita beli Ode-onde ini buat sendiri ya iya ini bukan Ode-onde ketawa lagi ya muda cawak itik terasain dulu Ode-onde nya nanti dibeli dulu mas gondornya mana Pak sudah kerja di sini aja nanti diambil di sini aja nanti diambil saya mengantar punya pas bodrong persiapan panen padi siap, Pak Tersuhun kita mau borong ini, gak tau dapet berapa banyak 4 bungkus sini kalau mas bahaya gak usah mas abrar aja mas mas wahyu dapet lagi ini mas abrar kamu mau makan yang mana abrar? kamu mau yang mana? lihat sini abrar, pilih yuk mau yang mana? yang ngode-ngode atau ambil ambil oh bukan, bukan ini nih ini kalau mas wahyu kan emaknya yang bikin tinggal ambil si mas gondrong satu lah siapkan gondrong mas gondrong satu yang onde-onde gaknya sama itu, Bu terima kasih ya sama-sama bawa pulang bisa gak dia bawa pulang? bawa pulang ya pintar itu wuih pintar itu terima kasih kucingnya kucingnya lali kucingmu lali kucingnya lali kok balennya? eh udah pulang disana kok balennya pulang dulu pulang dulu lagi bawa makanan kok oh ikut tuh kucingnya ikut-kucingnya ikut-kucing dia ikut nih kala pulang lho, Far kala pulang tuh udah bisa jalan sendiri ya kesana ya ini saya bawa ke tempatnya apa nih? Pak Rete oke 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 saya lanjutkan perjalanan dulu ini sudah mau arah pulang karena saya harus ketemu Pak Ase hari ini ada meeting baik sebaik survivor kita jalan dulu Bu, saya jalan dulu Bu ya mbak Uti saya pamit mantuk betul gak sih bahasanya itu? iya oh betul ya yeay mantas bun Assalamualaikum SP6 ha? main ke SP6 yeay nanti kalau pas panen semangka katanya nanti saya diajak Mas Danang ke sana yeay siap punya mbak Chris? lupa oke oke jangan-jangan mbak mater semen sangat oke kita lanjut lagi sampai survival gimana? saya panen oh sudah mulai panen kita langsung saya langsung terus ya saya langsung terus ya matur surun sangat ya mbak saya dulu kapan-kapan lagi saya singgah matur surun sangat saya lanjutkan perjalanan dulu mari Assalamualaikum oke oke sobat survivor kita lanjutkan perjalanan lagi kita mau terus ke sana ini rumah dari siapa ini? Pak Sugi Pak Sugi cuma Pak Sugi rumah Mas Gondrong ini belum selesai panen padinya nih nah Mas Gondrongnya lagi kerja yang ada ini istrinya ini yang lagi ngapain ini? lagi mukul-mukul padi lagi mukul-mukul padi harus misahin patang padi sama pulir padinya nah itu sudah kita buatin terpal ya ya terima kasih banyak untuk terpalnya sama-sama nanti bisa apa jemur lebih banyak lagi ya mau naik kah? ikut naik jadi kalau ada yang tanya Mas Gondrong kemana kebetulan Mas Gondrong lagi ada kerjaan project jadi gak bisa apa belum sempat kemanen padi hari Senin mas hari Senin sekalian nunggu yang belakang mengguningkan selesai iya mantap saya selesai paling depan-depan ini yang udah unik banget saya potong leher seperti ini nanti dibukul-bukul kayak gini buat kerantas ini oh gitu nanti kalau semua hari Senin itu sudah rata semua yang siap petik nah ini langsung kita panen semua kita potong dari bawah habis itu kita pinjem alat yang untuk kecil itu oke jadi lebih tepat kalau ini mau kita potongin soalnya masih banyak yang kejau kayak gini iya jadi belum bisa selesai tapi nanti kalau di Senin saya pas lagi kesini nanti kita tak bantuin panen terima kasih banyak sami-sami waduh kucingnya disayang banget ya oke saya pamit ya Bu ya salam buat Mas Aldrin ya iya terima kasih banyak Mas oke sama-sama baik sempat survivor kita langsungkan perjalanan dari tempatnya ibu Aldrin disini oke sempat survivor nah ini belum selesai panen semua nih kita lanjut jalan-jalan ke sini tempatnya Pak Sarno nomor ke tempatnya Pak Sarno karena ke sana tuh banyak juga warga lokal ya belum sempat kita kunjungi hari ini Mas Pandu beri ke Mas Pandu mas Pandu ini buat kamu mau makan onde-onde atau molen molen iya molen ini buat kamu berarti bagi sama ade-ade ya ini buat kamu makasih ya kasih bagi-bagi sama Bapak ya oke kita mesti sowan dulu sama ketua RET-nya nih sebelum kita pulang nih ini rumahnya sempat survivor ini padi-padinya yang belum sempat dipanen semua wah itu sudah rebah itu kelapanya tuh Pak rebah sudah kena pasang ya jadi hari ini gak panen dulu berarti ibu ya belum si Bapak kemana ada di belakang oh kita boleh lihat di belakang halo si kecil nah kita sejenak melihat kegiatan Pak Sarno di ujung sana sobat survivor nah itu ada Pak Sarno sedang membersihkan lahan tuh semangat sekali gak kelihatan ya dari sini ya kita coba zoom ke zoom terdekat lagi mana beliaunya nih nah itu dia disana tuh sayup-sayup terlihat Pak Sarno sedang membersihkan lahan disana jadi akar-akar itu dicabutin secara manual kemudian dikumpulin lalu kemudian dibakar cuman karena ini sedang pasang airnya sedang naik ini jadi disini tuh sudah biasa tuh banjir tanpa hujan gini ya dan seperti waktu yang sudah cukup untuk mereka memahami bagaimana apa pola pasang surut di lokasi ini sobat survivor Pak Sarno lagi sibuk kita gak boleh ganggu kita mau soalan dulu sebelum pulang dan ini kondisi tempat penampungan airnya untuk kebutuhan MCK dan toiletnya sobat survivor gak butuh jadi beliau belum selesai semua memanen padinya tapi sambil menunggu padinya benar-benar menguning ini ada alat yang sudah sangat umum cara pakenya itu diginiin terus ditarik kok gak ada kalengnya di ujung bu ada kalau sebelah sini ya ada burungnya gak takut ya harusnya pakai orang-orangan sawah aduh luar biasa indah sekali pemandangannya disini suasana pagi belum jam 7 kayaknya ini tapi indah banget nah ini padi-padinya Pak Mardianto juga sebentar lagi dipanen juga di sebelah sana luar biasa oke nah ini dapurnya ibu menteri keuangan ini Sri Mulyani ini masak masak apa ini Sri Mulyani masak air jadi ya masih aman lah seperti ini kemarin Pak Awannya bikin sendiri ya bu ya ya aman sebenarnya toiletnya juga sudah ada sudah standar banget lah pokoknya kalau buang air juga ada ini piring-piringnya Sri Mulyani ini ikan ikan asinnya nah ini siap-siap untuk mau nyambel ya Sri ya iya nah Sri lagi mau nyambel oke sobat survivor ini indah banget ini pasang jadi apa yang bisa dilihat disini tuh kalau lagi pasang ya air sudah mulai surut sih airnya sudah mulai surut jadi sebentar lagi lokasi ini kembali mengering kita masuk di rumah Pak Sarno sobat survivor kita siap-siap untuk lanjutkan perjalanan wah señor siap-siap miang 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 gocomm �� setiawan Tiawan, Pak Hei, bapaknya lagi kerja malah Ini kita di tempatnya Pak Sarno Ini saya mohon izin ini, pamit Pak Saya harus ke tempatnya Pak Ase Saya mau jalan dulu Terima kasih banyak loh Pak Sudah ngobrol-ngobrol, kapan-kapan saya bisa jalan-jalan kesini lagi Dan kita mungkin banyak yang bisa kita kerjakan nanti Sudah menempatin, nanti kita tanggul Doakan Pak ya tanggulnya Investor yang bersiap membeli unit baru Semoga penangguhan itu bisa sukses Terdapat kendala dan masyarakat disini bisa bertarik dengan tenang Siap, jadi itu juga doa kita Semoga diberikan kelancaran pembelian unit eksavator baru Jadi Andreiannya disini nanti Menggunakan pertama kali disini nanti Baik Sobat Survivor, terima kasih sudah menyimak dari rumah Pak Sarno Ketua RT 18 Pak ya? Lokasi transmigrasi terbaru Tanjung Buka Kalimantan Utara Asian Survivor Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Terima kasih.